Hai kemudian pertanyaan selanjutnya datangin dari hamba Omoh dari Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya melihat perkembangan anak muda sekarang tidak sedikit mereka yang hobinya adalah main game dan salah satu game favorit mereka adalah game PUBG yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat hal ini karena menurut sebagian masyarakat game tersebut menginspirasi tragedi penembakan umat Islam di Selandia baru dan memang ada adegan di dalam game tersebut yang secara visual sangat mirip dengan tragedi penembakan umat Islam tersebut Bagaimana Bu ya sebenarnya hukum permainan PUBG ini dan Bagaimana kita menyikapi hobi anak muda saat ini terhadap game tersebut Bu ya terima kasih Baik yang pertama adalah kasus yang terjadi di New Zealand Selandia baru itu adalah kejahatan yang sesungguhnya kejahatan kepada kemanusiaan dan lebih dari itu adalah kepada kaum muslimin lebih dari itu adalah orang yang lagi beribadah kejahatan di atas kejahatan sebaiknya media semuanya fokus kepada ini agar ini dianggap sebuah kejahatan agar tidak ulang lagi dan mohon tidak perlu dikaburkan dengan yang namanya Kim kalau urusannya dia terpengaruh kepada Kim dia bisa saja menembak orang di pasar tidak harus orang sholat di besjid dan tidak harus kaum muslimin jangan sampai kita terbawa kepada opini publik yang ingin mengaburkan hal-hal semacam ini faham ini harus tahu ini kejahatan jelas kesini dulu fokusnya jangan sampai heboh game 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 lupa pelaku selandai yang kejahatannya ini jangan bicara tentang masalah game game dulu ini harus fokus kesini bahwasannya ini ada kejahatan yang sesungguhnya kepada kemanusiaan lebih dari itu kepada kaum muslimin yang berada di al-meslid kejahatan di atas kejahatan hendaknya fokus di sana dan ini harus benar-benar dikecam agar orang belajar daripada kisah ini agar semuanya waspada kemanusiaan yang diancam baik jadi bukan kita tidak menghubungkan dengan urusan game ada pun modelnya game banyak orang bunuh silat jangan disalahkan silat nanti baratnya ampun ini fokus ini kejahatan seseorang apakah karena ideologi atau keyakinan atau salah bergaulan atau salah berpikir ini yang jelas harus fokus dengan kejahatan ini dan ini adalah teror yang sesungguhnya jangan sampai kita sibuk dengan di sana akhirnya enggak fokus ini sehingga berita ini tidak menjadi berita besar lagi lupa mikir ini itu game 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 padahal ini berita besar mana ada kejahatan lebih gede dari ini baratnya ada lebih besar memang ya tapi saat ini tahun ini ini terbesar kejahatan semacam ini hendaknya kita fokus ke sini bahasanya adalah kejahatan yang sesungguhnya dan kami menghimpul jangan dihubung-hubungan dengan agama ini memang individu kami yang agama agama ternyata ada agama yang lain selain dari Islam yang mencaci mengecam agama yang lain juga mencam maka ini adalah memang betul-betul kejahatan maka kita tidak gampang menghubung-hubungkan yang namanya sebuah kejahatan dengan agama atau suku dan sebagainya tonong ini adalah kejahatan yang harus dihindari oleh siapapun bahkan di dalam Islam tidak mengajarkan teror agama yang lain pun juga tidak mengajarkan teror insya Allah seperti itu tapi ini supaya kita memandang sebuah kejahatan sebagai kejahatan kemudian setelah itu agar kita selesaikan kemudian setelah itu agar dunia ini tahu bahasanya adalah sesuatu ketidakbenaran suatu tindakan yang salah dan agar tidak kabur dengan hal-hal yang lain kemudian masalah game ada pun masalah mungkin tembakannya mirip dan sebagainya masalah kemiripan memang mungkin senjata-senjata ya adanya modelnya seperti itu nanti pisau-pisaunya mirip pisau orang Jawa nanti langsung orang Jawa mungkin itu baik enggak kemudian masalah game PUBG tadi ya game itu bagus nah ini sisi lain mengundang kepekaan ini terima kasih ya jadi insya Allah dengan adanya kejahatan itu akan ada hikmahnya tapi tetap kita jangan lupa fokus kepada kejahatan ini ini adalah sebuah kejahatan ini adalah sebuah kejahatan kemudian yang kedua adalah dengan kejadian sebacam ini sehingga sudah mulai pada sadar gara-gara yang namanya game banyak mungkin ini ada dugaan kesana padahal yang boleh dicermati bukan urusan ini karena game tersebut bisa game macam-macam game porno, game ini, game judi dan sebagainya tapi mohonin dipisah dengan yang tadi itu ini kejahatan sudah selesai adapun kita bicara tentang game gimana masalahnya game jangan dihubungkan dengan itu kita murni kesehatan game masalah ke apa ketidakbaikan game kalau memang ada masalahnya masalahnya seperti apa kemudian yang jelas game menyita waktu anak-anak kita menyita waktu anak-anak kita belum lagi game nanti kalau ada perjudian menjadi haram jadi haramnya bukan haram that-nya game tapi haramnya adalah haram digunakan untuk apa game tersebut game yang untuk perjudian jelas haram karena judi atau disitu ada na'udubillah porno haram karena ada pornya ada pun masalah tembak-tembaan kalau betul nih tanyakan ahlinya bakar psikologi dan seterusnya apakah nanti betul memukari atau malah mentaki ketangkasan dan sebagainya atau bagaimana yang jelas kalaupun diharamkannya game tersebut adalah bukan that-nya game bukan karena gamenya itu yang haram karena menjadikan dia meninggalkan sholat karena menjadikan dia berjudi karena ada pornonya karena mengajarkan kekejaman misalnya seperti itu jadi kalau mau diharamkan game tersebut tentunya jangan hanya membidik satu model misalnya tentang mengantarkan kejahatan ada masalah mengantarkan porno judi dan sebagainya tapi paling tidak dengan kejadian ini menggugah kita untuk merenung kembali tentang sejarah dan kegunaan game artinya digunakan untuk apa game selama ini yang jelas banyak ibu-ibu yang ngeluh bapak-bapak yang ngeluh anaknya hilang terus karena sibuk dengan game matanya terakum gara-gara game macam-macam game gak ngaji gara-gara game yang punya game segera sadar yang punya penyewaan game game dan sebagainya dan sebagainya jadi memang banyak mau borotnya di masalah game itu karena yang jelas itu adalah banyak sesuatu yang menjadikan anak itu waktunya habis untuk yang demikian itu ada pun apakah benar masalah tembak-tembakan dari dulu sudah ada main tembak-tembakan sebelum adanya game itu sudah ada main tembak-tembakan itu bahkan di antara santri ini ada yang alumni game dia itu hidupnya adalah kata bapaknya game terus terlalu sudah baik dia gak jadi main game jadi memang game itu banyak mau borotnya di antara menyita waktu anak-anak kita kemudian ada berjudian di dalamnya kemudian kalau ada pornonya juga karena pornonya ada pun masalah tembak-tembakan itu ya mungkin ya namanya senang-senang begini asalkan tidak menghabiskan waktu tidak sampai ke kemudian juga mungkin dalam main perang-perangannya itu sendiri mungkin diajari untuk berlatih perang menerang kebatilan dan sebagainya itu mungkin saja jadi haramnya bukan datnya jangan dihubungkan bahasanya dengan kami tidak ingin bahasanya dihubungkan dengan kisah yang terjadi di Selandia Baru dia orang yang kecanduan game dan sebagainya lalu dia membuat itu kayak praktek game tidak ada hubungannya kalau masalah itu karena dia kecanduan dia bisa menembak orang di pasar atau mungkin lebih antik lagi langsung ke polisian polisian ditembak biar berantem biar ada lawannya ini adalah sakit dia dia sakit jiwa dia bukan sakit jiwa gila maksudnya kejiwaan dia maksudnya jiwanya jiwa benci kepada kemanusiaan ada pun masalah game mohon kalau ada fatfa ini adalah waspada justru ini yang kami tangkap kami senang satu sisi berarti orang harus waspada masalah game ibu-ibu jangan biarkan anak anda urusan dengan game di dalam game ada game porno di dalam game ada game judi di dalam game ada game yang memang kalau betul itu mengaruhi menjadikan orang jahat dikirim main tembak-tembakan maka menjadi tidak boleh berarti pelarangannya pun bukan dari datnya game akan tapi pelarangannya adalah karena permasalahan game seperti permainan yang lainnya seperti permainan yang lainnya hiburan yang lainnya seperti internet televisi dan yang lainnya kalau digunakan jelek jadi jelek kalau digunakan baik jadi baik kalau digunakan jelek jadi jelek gunakan baik-baik tapi kalau urusan game memang namanya main murni main maka yang perlu diwaspadai pertama adalah waktu anak-anak kita jangan dihabiskan hanya untuk main game dan anak-anakku yang soleh-soleh jangan hanya untuk game dan bikin kecanduan kalau kecanduan waktu sholat sholat pun ingat game dikirim game habis sekolah game kalau suruh tidur istirahat gak bisa tapi kalau suruh megang game hidup lagi belajarnya gak karukaran mana bisa pinter anak-anak semacam itu kemudian di dalamnya ada perjudian kemudian di dalamnya ada porno dan seterusnya berarti secara umum memang sangat layak kalau kita mewanti-wanti agar anak-anak kita waspada urusan game akan tapi kalaupun ada pengharaman maka pengharamannya bukan karena datnya game tapi karena sesuatu yang terjadi dibalik game tersebut digunakan untuk apa game tersebut apa bahayanya apa kepada orang tersebut dan kami menghimbau bahwasannya agar tidak dihubungkan dengan karena kasus yang ada di Selandia baru karena itu adalah kasus kejahatan besar jangan sepele hanya urusan kecanduan game akhirnya orang sibuk urusan game tidak pernah memperhatikan begitu bahayanya kisah teror yang terjadi di Selandia baru baik ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal yang tidak manfaat yang anaknya kecanduan game yuk diajari biar ngaji membaca yang positif jangan hanya main game kemudian kalau pun anaknya main game tolong diwaspadai game apa yang dipermainkan oleh anak-anak kita ada manfaatnya atau tidak jangan sampai Anda membebaskan anak-anak Anda urusan yang demikian itu tak tahunya diam-diam anak Anda sudah berkenal judi anak Anda kenal namanya na'udubillah yang kotor-kotor game porno dan seterusnya semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya dan mengampuni semuanya dan Allah menjauhkan kita dari teror dan di teror dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala ketoliman dan kejahatan serta kemaksiatan wallah aklam bisawak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati